Intro Kejamatan Pituriasi Kabupaten Sidrop merupakan salah satu wilayah dengan keberagaman potensi wisata yang dimiliki Mulai dari wisata alam pegunungan, air terjun, arung jeram, wisata religi budaya, serta wisata buatan Kini kembali satu lagi potensi wisata yang sementara digembangkan dengan memilih konsep wisata alam dengan memanfaatkan aliran sungai yang indah dan jernih Wisata Sungai Macinggi Wisata alam ini berada di Kelurahan Batu, Kejamatan Pituriasi Lokasi ini berada di 2 km dari kantor pemerintahan Kejamatan Pituriasi tempatnya di Jalan Poros Desa Tanatoro Untuk ke lokasi ini pengunjung dapat melalui jalur jembatan lampiring Di lokasi ini sudah dilengkapi dengan 6 unit gas sebo dan juga parkiran yang memadai Ada pun konsep yang ditawarkan yakni lebih dekat dengan alam mengingat lokasi ini masih sangat asri dan sejuk Gemercik air dari aliran sungai menjadi terapi bagi siapapun yang berkunjung ke lokasi ini Selain itu pemandangan di sekitar lokasi cukup indah dengan jajaran bukit-bukit dengan dikelilingi lokasi persawahan Baik sekarang kita berada di aliran sungai Macinggi Tepannya di Kelurahan Batu, Kejamatan Pituriasi Tempat ini sementara diolah dan dikelola untuk menjadi sebuah tempat wisata Dan oleh warga setempat Dan dapat kita lihat di belakang saya ini aliran sungai yang sangat indah Dan ada beberapa titik yang memang dijadikan tempat untuk bersantai bersama keluarga Mungkin menghabiskan akhir pekan seperti itu Jadi di wilayah ini ada yang cukup dangkal dan juga ada untuk memang khusus untuk orang dewasa Odi Nugroho, salah satu pengunjung di wisata Macinggi ini menyampaikan Lokasi ini dapat menjadi referensi mengingat lokasinya yang cukup dekat Akses jalan yang cukup bagus dan air yang jernih dan mengalir Ia pun berharap pihak pengelola dapat terus mengembangkan fasilitas pendukung Dan juga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan dukungan untuk pengembangan lokasi ini Menurut saya untuk tempat wisata ini sangat bagus sekali Untuk mandi-mandi apalagi airnya sungai ini cukup bening Terus jaraknya dari kecamatan Pituriasi itu kurang lebih 2 km Akses jalan ke sini lumayan bagus Untuk sampai di sini Nah harapannya mungkin kepada pengelola untuk pengembangan wisata ini seperti apa? Untuk harapan untuk ke pengelola supaya bisa dikembangkan lagi Terutama bidang akses jalannya Karena untuk mobil mungkin mobil kecil itu agak-agak susah untuk masuk ke depan Parkiran cukup bagus, lumayan luas Nah harapan tak mungkin ke depan untuk tempat wisata ini apalagi yang mungkin dibutuhkan atau seperti apa sih mungkin konsep yang bisa lebih mengundang mungkin masyarakat untuk berkunjung ke Macinggi ini, Kelurahan Batu, Kecamatan Pituriasi Untuk harapannya cukup bantuan dari masyarakat dan pemerintah juga bisa Agar supaya akses jalan-akses jalan yang terutama ke Macinggi ini bisa diperbaiki Supaya bisa dipunjungi wisatawan Untuk fasilitas yang ada di sini Pak seperti apa? Fasilitas gas ribu sudah ada Tinggal fasilitas untuk mandi-mandinya seperti bahan karet atau apalah Harapan secara pribadi ke depan seperti apa? Harapan secara pribadi mudah-mudahan ini melebihi daripada tempat wisata alam yang lain-lain disedrak Supaya berkembang lebih baik Bagi masyarakat umum yang ingin berakhir pekan atau menikmati liburan bersama keluarga Lokasi ini bisa menjadi pilihan Selain dapat menikmati keindahan alam Juga dapat merasakan lebih dekat dengan alam yang masih asli Saya, Bura Batu, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Pituriasi Pemerintah Kabupaten Sudirian Rapan Dan pemerintah Provisi Suri Selatan Melalui Bapak Gubernur Dengan Dinas Pariwisata Yang telah Menyumbangkan Gasebo Sebanyak enam buah Di Wisata Sungai Macinggi ini Mudah-mudahan Untuk selanjutnya Gasebo-gasebo berikutnya akan datang Sehingga Wisata Sungai ini Dapat bertembang Lebih baik lagi Kemudian Selanjutnya Kami juga Mengajak kepada seluruh masyarakat Baik Untuk Kabupaten Sudirian Rapan Kepada khususnya dan Provinsi Suri Selatan Kepada dunia Marilah kita Berwisata Di Wisata Alam Macinggi Sehingga Di Kelurahan Batu ini Sudah Ada dua Wisata Sungai Yang pertama Wisata Sungai Lampaan Dan yang kedua Ini Yang sementara Dibenahi Adalah Wisata Sungai Macinggi Sekali lagi Kami ucapkan Banyak terima kasih Kepada Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Provinsi Kepada Bapak Gubernur Yang Melalui Dinas Pada Wisata Telah Menyumbangkan Gasebo Sehingga Perkembangan Wisata Alam Macinggi ini Dapat Dikmati oleh Masyarakat Kelurahan Batu Kecamatan 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 Dan Kabupaten Dan Dan Kecamatan 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 Saya Andi Muktialin Nama Kecamatan 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 Dan Kecamatan Kecamatan Juga Di belakang kami Ada dari Kocok Masyarakat Jadi Kami Sangat Bersyukur Dan Mengapresiasi Karena Selain dari Program Bapak Upat Kemarin Dalam Visi-visinya Dalam Pengembangan Objek Wisata Alhamdulillah Di Kelurahan Batu ini Muncul lagi Kocokana Baru Objek-objek Wisata Alam Yang Telah Dibentuk Sejak Tahun 2020 Kemarin Dan Alhamdulillah Kehadiran Dari Objek Wisata Baru Ini Yang Telah Dikelola Oleh Masyarakat Dan Juga Dengan Pemerintah Kelurahan Sedikit Demi Sedikit Kita Sudah Membenahi Dengan 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 Air Panorama Dan Sedikit Mulai Pengunjung Sudah Berkunjung Itu Menjadi Suatu Apresiasi Kedepan Sehingga Bagaimana Kita Memperkenalkan Objek Wisata Ini Yang Berada Di Macinggi Kelurahan Batu Kejamatan Kuturi Jadi Harapan Kami Selaku Pemerintah Kejamatan Bahwa Dan Kami Sudah Meninjau Alhamdulillah Sudah Ada Gasebo Gasebo Yang Dipajang Dipasang Di situ Untuk Tempat-tempat Masyarakat Yang Berkunjung Di sini Dan Juga Ada Kolam Yang Sudah Dibenahi Untuk Kegiatan Kegiatan Selanjutnya Dengan Program-program Nanti Dari Pengelola Wisata Ini Dan Di Macinggi Ini Alhamdulillah Kita Bersyukur Dengan Keunikan Yang Ada Batu-batuan Yang Masih Apa Namanya Tersusun Dengan Alami Ini Menjadi Satu Objek Air Yang Di belakang Kami Seperti Air 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 Yang Terbunyi Teras Itu Menjadi Suatu Terapi Juga Bagi Masyarakat Terapi Untuk Bagaimana Menghilangkan Semua Stres Itu Tujuan Kita Tempat Atau Posisi Yang Baik Untuk Masyarakat Mencipta Berjaya Komitif Busata Tempat Ini Insya Saya Mohon Semua Bantuan Bapak Lura Dan Semua Yang Hadir Untuk Bagaimana Kita Mempromosikan Tempat Wisata Kita Supaya Lebih Terkenal Lebih Maju Untuk Kedepan Seperti Apa Mungkin Wisata Ini Untuk Kedepan Nanti Kita Tetap Berupaya Dan Dukungan Juga Dari Masyarakat Untuk Bagaimana Kita Membangun Sarana-sarana Yang Yang Masih Kurang Termasuk Tempat Ibadah Terus WC Yang Penting Juga WC Umum Dan Alhamdulillah Kalau Tadi Saya Lihat Sudah Ada Tempat Parkir Dan Ini Perlu Juga Nanti Kedepan Kalau Parkir Sudah Ada Mungkin Bisa Diver Lagi Karena Kalau Objek Wisata Ini Sudah Bisa Terkenal Insya Allah Maksih Banyak Pengunjung Nah Juga Bisa Menguntungkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Macinggi Ini Untuk Di Macinggi Ini Sekitar Mungkin Letaknya Seperti Apa Akses Jalan Juga Menuju Kesini Seperti Apa Jadi Kalau Akses Jalan Ini Ke Macinggi Ini Kalau Kemarin Itu Memang Agak Susah Tapi Alhamdulillah Program Bapak Bapak Bapati Dengan Pembangunan Jembatan Yang Desa Tanah Toro Alhamdulillah Sudah Rampung Sehingga Tidak Ada Alasan Masyarakat Lagi Bahwa Ini Jauh Sudah Ada Jembatan Dan Jalan Sudah Mulai Dibenahi Dan Cukup Dekat Ya Kalau Mengenai Akses Ke Tempat Ini Tempat Desa Macinggi Kalau Dari Kantor Cahmat Ini Mungkin Kurang Lebih 2 Kilometer Dari Jembatan Yang Kami Bangun Transmigrasi Terasa Lebih Dekat Lagi Saya Berharap Kepada Semua Masyarakat Untuk Bagaimana Bisa Berkunjung Menikmati Sosona Alam Kita Ini Dengan Air Yang Cukup Bagus Jernih Bisa Berkunjung Untuk Datang Menikmati Sosona Kita Yang Ada Di Macinggi Dari Kejabatan Pituriase Kabupaten Sidrop Erwin Parolai Mengabarkan Dan Sosona